Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara menyimpan semua kontak yang ada di HP ke akun Google. Cara ini dilakukan untuk berjaga-jaga takutnya salah satu kontak terhapus dan kalian tidak akan bisa mengembalikannya. Nah sebelum berlanjut, pastikan terlebih dahulu apakah untuk kontak ini sudah terhubung ke akun Google atau tidak. Cara untuk mengetahuinya, kita buka browser internet ya. Oke, saya sarankan untuk menggunakan aplikasi Chrome supaya lebih mudah. Berikutnya, terlebih dahulu kalian login menggunakan akun Google yang ada di HP ya. Saya sendiri sudah login. Kemudian kita klik ikon titik yang ada di sini, titik 9, kemudian pilih kontak. Nah, kalau masih kosong seperti ini, tandanya untuk kontak yang ada di HP kalian belum tersimpan sama sekali ke akun Google. Berarti, kalau ada yang kehapus, otomatis akan amsyong ya. Nah, untuk menyimpannya ke akun Google, caranya sangat mudah sekali ya teman-teman. Pertama, klik ikon titik 3 yang ada di bagian atas ini. Kemudian di sini akan ditemukan import ataupun export. Kalau tidak ada, maka kalian pilih setelan ya. Dan di situ biasanya nanti akan ada pilihan import ataupun export. Seperti ini kita pilih import atau export. Oke, berhubung di sini tidak ada pilihan untuk menyimpan ke akun Google. Sekarang kita export terlebih dahulu untuk kontak yang ada di HP ke penyimpanan internal. Ya, kita pilih di sini export ke penyimpanan. Lalu pilih OK. Ya, jika berhasil, sekarang kita buka untuk file manager yang ada di HP untuk melihatnya. Kita pilih penyimpanan, kemudian pilih download. Nah, ini dia untuk kontak yang telah tadi kita export. Dan sekarang untuk kontaknya ini kita simpan ke akun Google. Ya, sekarang kita kembali ke aplikasi Chrome yang tadi ya. Nah, di sini kontaknya masih kosong. Kemudian di sini sekarang kita pilih import kontak. Berikutnya pilih file. Nah, sekarang di sini kita pilih download. Dan kita pilih untuk yang nama 0001vcf. Ini adalah merupakan kontak yang tadi telah di export dari penyimpanan. Setelah itu pilih OK. Berikutnya pilih import. Tunggu beberapa saat. Oke, dan berikutnya sekarang untuk semua kontak sudah berhasil di export atau disimpan di akun Google. Jadinya, kalaupun ada kontak telepon yang terhapus, kalian bisa mengembalikannya melalui akun Google tadi. Oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk menyimpan semua kontak telepon di akun Google. Dan semoga tutorial ini bisa bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.